Ya pemirsa kita ke informasi selanjutnya, sejumlah tempat pemakaman umum diantaranya TPU Malaka Pondokopi Jakarta Timur ramai didatangi oleh peziarah. Ramainya peziarah pun membawa berkah bagi pedagang bunga di area pemakaman. Seperti sudah menjadi tradisi, tempat pemakaman umum ramai didatangi peziarah jelang bulan Ramadan. Seperti TPU Malaka Pondokopi Jakarta Timur yang dipadati peziarah untuk mendoakan dan membersihkan makam sanak keluarga mereka. Jumlah peziarah semakin ramai saat mendekati awal bulan Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari. Sehingga sejumlah warga memilih ziarah lebih awal untuk menghindari keramaian peziarah. Terus setiap tahun, biasanya ini menjerang Ramadan dan nanti pas hari raya. Kalau mendekati bulan-bulan Ramadan biasanya penuh sesek gitu. Alhamdulillah ini juga tidak begitu penuh meskipun tidak ramai gitu. Meningkatnya jumlah peziarah menjadi berkah bagi para penjual bunga di area pemakaman. Salah satu pedagang pun mengaku bisa mendapatkan omset hingga 500 ribu rupiah dalam sehari. Dari penjualan bunga dan air mawar. Ziarah makam jelang Ramadan seperti sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Meski tidak ada ketentuan atau anjuran agama untuk ziarah khusus jelang bulan Ramadan. Di Jakarta, Ryo Madi, ANYUS melaporkan.